Banyak dari kita yang ingin memulai bisnis salon, barber, dan spa ini terkendala di dua hal, yaitu penetapan modal dan bagaimana cara memulai yang tepat untuk mendistribusikan budget. Dan dalam video ini, gue akan membuka dari pengalaman gue sendiri untuk membangun bisnis di bidang barber, salon, dan spa. Berapa modal untuk bisnis barber, salon, dan spa dan bagaimana untuk memulainya? Sebab di antara bisnis lainnya, bisnis salon, barber, dan spa ini memiliki kestabilan. Dimana kalau kita memiliki sebuah bisnis, mungkin profitnya tidak sangat tinggi sekali, tetapi naik turun. Tetapi bisnis barber, dan salon, spa ini sangat baik dalam hal menjaga customernya. Oleh karena itu, bagus jika kita ingin memulai bisnis tersebut. Tapi pertanyaannya banyak dari kita yang ingin memulai bisnis salon, barber, dan spa ini terkendala di dua hal, yaitu penetapan modal dan bagaimana cara memulai yang tepat untuk mendistribusikan budget. Dan dalam video ini, gue akan membuka dari pengalaman gue sendiri untuk membangun bisnis di bidang barber, salon, dan spa. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama gue Yosef Abbas, founder dari Sekolah Pembisnis, seorang salon finder, dan juga seorang digital marketer. Jadi buat kamu yang saat ini baru bertemu dengan saya dalam video yang satu ini, jangan lupa untuk subscribe segera channel Yosef Abbas, agar gak ketinggalan tips, trik, dan strategi terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Kalau berbicara masalah modal bisnis ini cakupannya emang luas ya, terutama sangat tergantung sekali dengan pelanggan apatah segmen pasar mana yang dilayani oleh bisnis barbershop salon dan spa kamu. Tapi dari kedua gambar tadi, bukan berarti yang satu lebih jelek dan yang satu lebih bagus. Ini artinya saya ingin menunjukkan bahwa kedua-duanya ternyata bisa sama-sama berhasil. Ada yang bisnisnya memang di area yang tidak terlalu premium, tetapi outletnya juga sangat sederhana dan bisa diantri oleh banyak pelanggan. Yang kedua, di tempat premium mungkin di dalam mal dan sangat luxury, tetapi juga bisa diantri oleh banyak pelanggan. Artinya, kedua tipe bisnis ini sama-sama bisa berhasil. Yang terpenting adalah mengetahui, sebetulnya kita ingin membuka yang mana, dan yang paling penting adalah berhubungan dengan segmen pelanggan yang ingin kita sasar. Oleh karena itu, dalam video ini, gue ingin menunjukkan juga bahwa ada perbedaan budget yang cukup besar, cukup jauh, diantara kedua segmen tersebut. Terlebih penting adalah mengenali segmen kelasnya dulu. Kita mau masuk ke kelas A, B, C, atau D, di mana kelas A itu yang paling premium dan kelas D itu yang paling ekonomis. Paling tidak, di bisnis barbershop, salon, dan spa itu ada yang disebut dengan segmentasi kelas. Nah, kelas ini itu sangat mempengaruhi nih, nantinya kita harus modalnya berapa, lokasinya di mana, bahkan kita harus interior seperti apa, hingga berapa karyawan, dan juga berapa lama balik modal. Jadi, oleh karena itu, sebelum memulai semuanya, kita harus melentukan dulu, kita maunya itu menyasar kelas segmen A, B, C, atau D. Nah, kadang-kadang yang saya temui di bisnis barbershop, salon, dan spa, kita menyasar hanya nggak bisa satu kelas, tapi juga bisa dua kelas. Jadi, misalnya, saya mau di segmen yang ekonomis tadi ya, yang tempatnya sederhana, otomatis kita menyasar segmen yang D. Jadi, kalau kita sudah memiliki tempat yang sederhana, budget kita juga tempat sederhana, kita nggak bisa menyasar segmen yang A. Akibatnya, malah nggak ada orang yang datang ke tempat kita. Jadi, kita sesuaikan budget kita. Katakanlah kita menyasar segmen yang D, maka kita juga bisa nih, menyasar segmen yang D, dan juga segmen yang C. Jadi, ini masih dekat, dan biasanya karakter mereka cukup sama. Jadi, satu bisnis ini, di barbershop, salon, dan spa, kita bisa menyasar lebih dari satu segmen. Ada yang contohnya, yang segmen yang B, cukup premium, dia bisa menyasar segmen yang memasukkan treatment-treatment yang sangat mahal, atau premium. Jadi, segmen A dan B, contohnya seperti ini. Ini terlihat dari sebuah brand klinik kecantikan, yaitu Zep. Sudah terbukti juga ya, beberapa brand itu melakukan hampir sama seperti ini juga. Di mana, awalnya dia hanya melayani untuk treatment-treatment yang di sebelah kanan, untuk Zep yang pada awalnya ini cukup mahal, tapi bukan yang premium sekali. Nah, baru beberapa lama, akhirnya dia mengembangkan pelayanannya ke yang sebelah kiri ya. Dari tempatnya saja kita sudah bisa membedakan ya, nggak hanya dari harga treatmentnya saja. Tapi di sini, yang perlu diperhatikan adalah ada kedekatan antara kedua segmen tersebut. Nah, nanti setelah ini saya akan masuk ke harganya berapa. Tapi kita bisa kelihatan ya secara visual ya, bahwa tadinya Zep ini masuk di segmen yang B. Ini bukan lompat, bukan awalnya dia segmen yang sangat ekonomi, selalu lompat langsung ke premium. Tapi dia sudah ada di segmen yang B, yang lumayan, orang-orang sudah mentargetkan ke orang-orang yang sudah cukup oke, sudah cukup memiliki ekonomi yang cukup tinggi. Nah, tetapi ini adalah kelas menengah ke atas. Nah, begitu dia buat Zep premium, ini menyaksikan kelas yang menengah atas yang atas, yang paling atas, jadi kelas A, paling premium. Jadi, oleh karena itu kita bisa lihat secara visual saja dulu, kelihatan kedua-duanya ini memiliki perbedaan cukup drastis dari sisi interiornya. Otomatis juga berefek ke budget atau modal saat memulai. Nah, di sini juga kita bisa belajar kalau kita memiliki budget yang mungkin belum bisa masuk ke dalam yang sangat premium, maka kita turunkan satu. Oke, saya menyasar budget saya sesuai dengan yang kelas B. Belum bisa juga turun lagi satu ke kelas yang C. Kita menyesuaikan dengan budget yang kita punya saat ini. Lalu, belum bisa juga turun lagi ke kelas yang D. Dan tentunya, nanti bahasa marketingnya akan berubah dan cara marketingnya juga akan berubah. Secara umum, kalau bisnis barbershop, salon, dan sepak kamu itu seperti ini, di gambar ini. Melayani kelas A ataupun B, maka modal awalnya memang cukup mahal juga. Sekitar 600 juta per cabang, itu minimal banget ya. Dan apalagi berlokasi di kota-kota besar di Indonesia. Maka kurang lebih totalnya, termasuk alat sewa, rekrutmen, dan semua biaya yang diperlukan, ini sekitar 600an juta. Ini adalah cerita yang saya dapatkan ya dari ngobrol-ngobrol dengan praktisi bisnisnya. Dan memang harga segitu itu cukup layak jika kita memang kriterianya ingin membuat barbershop, salon, dan spa di jalan katakanlah ya. Kalau di Jakarta ini ada arteri ponokinda. Atau ada jalan-jalan besar yang memang arteri di kota-kota besar. Biasanya, jalan-jalan yang sudah arteri itu, itu namanya jalan-jalan di mana kelas A dan B itu berada. Jadi orang-orang yang memiliki daya beli yang cukup tinggi. Dan di situ pun otomatis biaya sewa-nya juga sangat tinggi. Yang bisa mencapai biasanya adalah 300 jutaan lebih. Bahkan ada saat ini, itu sampai yang di area-area tertentu, itu 400 sampai 500 jutaan. Nah, perhitungannya bagaimana? Kalau kita mengambil segmen yang A dan B dengan total itu adalah 600 juta. Biasanya dari sebuah barbershop, salon, dan spa, untuk area yang premium ini kita menggunakan strategi 50% dari budget. Ini dialokasikan khusus untuk sewa di luar dari interior. Nah, nanti sisanya ini kita akan masukkan dengan interiornya, lalu peralatannya termasuk staffnya, lalu semua inventory itu masuk di sisanya. Tapi 50% itu dialokasikan untuk lokasi. Seperti itulah lokasi untuk sebuah bisnis. Pentingnya pemilihan lokasi biasanya terlihat dari biaya sewa, yang mencapai 50% dari biaya untuk membuka bisnis barbershop, salon, atau spa kamu. Ini bukan berlaku hanya untuk bisnis yang mentargetkan segmen yang premium aja ya. Yang A dan B tadi dengan harga yang cukup mahal tadi, totalnya 600 juta, bahkan sampai 700-800 juta ya. Jika membuka di area-area yang kelas A dan B tersebut. Nah, kalau kita punya bisnis yang sewanya di ruko, rukonya mungkin 100 jutaan, kita sudah memasukkan di dalam diri kita bahwa 100 juta ini ada 50% dari total kita punya modal. Artinya, kalau kita menyewa ruko yang 100 juta, maka sisanya adalah 100 juta yang bisa kita gunakan untuk interior, kita gunakan untuk sewa peralatan, beli peralatan, lalu training, dan lain-lain. Jadi, ini berkolerasi. Kalau misalnya kita sewanya harganya 50 juta, atau katakanlah 30 juta, maka kita sediakan 30 juta lagi untuk sisanya. Artinya, kita sudah terpikirkan total budget kita untuk membuka bisnis itu berapa. Kurang lebih dari pengalaman saya sendiri, dari pengalaman gue membuat bisnis barbershop, salon, dan spa, maka komposisinya ya seperti ini. 50% kita alokasikan rencana untuk sewa lokasi kalau kita mau buka cabang baru atau kita mau buka bisnis tadinya belum ada offline, salon barbershop, spa kita buka. Maka 50% sewa lokasi, 30% masuk ke dekor dan interior, dan 20% lainnya inilah yang masuk ke recruitment barbershop, tools, dan lain-lain. Lalu, apakah begitu mahal kita harus membuat atau memulai sebuah bisnis di bidang barbershop, salon, dan spa? Jawabannya enggak. Kita bisa hanya, tadi kalau kita lihat ya, 20% sisanya itu hanya untuk equipment saja atau barang-barang saja. Artinya sebenarnya kalau kita tidak usah menyewa rukuh, kita sudah bisa mengeluarkan 50% dari budget yang sangat besar. Kedua, kalau kita juga tidak perlu interior atau dekor tempat kita untuk berbisnis, katakanlah kita bisnisnya home service, kedatang rumah customer, maka 50% ditambah 20%, 30% tadi sudah tidak kita perlukan. Tinggal 20% saja. Maka sebetulnya dengan budget kurang lebih sekitar 5 jutaan saja, kita sudah punya bisnis salon, barbershop, atau spa dengan kita bisa home service ke rumahnya customer. Jadi, sebetulnya untuk memulai bisnis ini yang kita perlukan betul-betul hanyalah peralatannya saja dan cara marketing, terutama digital marketing dari online. Kalau kita tidak atau belum bisa untuk membuat atau menyewa lokasi bisnis dan juga belum bisa untuk menyewa jasa interior designer dan dekorasi-dekorasi lainnya yang untuk kita memulai di offline. Nah, kurang lebih pilihannya adalah seperti ini. Ini tampilannya jika kita memiliki kiosk ya, kiosk yang cukup kecil. Lalu, ini kalau kita memiliki di luar, di pinggir jalan, tapi ini kiosk atau semi-ruko ya, jadi hanya satu tempat seperti ini. Ini lebih affordable dibandingkan ruko yang tiga lantai. Lalu, ada juga yang di dalam mal seperti ini ya. Lalu, prediksinya ya, atau sharing dari gue yang memang membuka di bidang barbershop salon dan spa ini, biasanya untuk kiosk, katakanlah ya, kiosk lebar 7 meter x 3,5 meter ya. Nggak terlalu lebar, kiosk cukup kecil yang di pinggir jalan. Itu mungkin kita membutuhkan modal sekitar 80 juta, 85 juta sampai 100 juta. Amannya sih 100 juta. Tapi, kalau kita push, maka kita bisa nih membuka dengan budget sekitar ya kurang lebih 85 jutaan. Nah, di mana kiosk ini bukan kiosk yang begitu saja di pinggir jalan, tapi cukup lebar seperti ruko, semi-ruko tadi ya. Cukup lebar, lalu di belakangnya juga cukup luas. Nah, oleh karena itu, biasanya kita bagi nih budgetnya 85 juta ini menjadi tiga komponen tadi. Yaitu 50% untuk biaya sewa, lalu 30% untuk dekorasi dan lainnya, melengkapi ornamen-ornamen yang ada di outlet. Lalu, sisanya adalah kita masuk ke kursinya, barber, mesin yang kita butuhkan, lalu peralatan-peralatannya, trainingnya, dan karyawannya. Itu semua masuk di 85 juta ini. Nah, biasanya angka yang saya rekomendasikan berdasarkan pengalaman adalah, sewanya katakanlah sekitar berarti 43 juta. Dan oleh karena itu, renovasinya atau interiornya yang kita buat mempercantik outletnya, usahakan tidak melebihi 30 juta. Jadi, 30 juta ini udah lumayan, lumayan banyak sebenarnya. Lalu, sisanya itu sekitar 22 juta. Ini bisa buat produk, mesin, kursi, karyawan, dan lain-lain. Jadi, inilah komposisinya kalau kita mau memulai di kios, di pinggir jalan, dengan lebar sekitar 7 meter sampai 3,5 meter. Nah, itu adalah untuk kios yang bentuknya seperti ini ya. Jadi, cukup bagus, dari luar eksteriornya cukup bagus, dan dalamnya juga cukup bagus untuk sisi interior desain dan juga dekorasinya. Kalau yang sangat sederhana, misalnya seperti ini tadi, maka kita bisa predisikan ini harganya di sekitar 30 sampai 50 jutaan. Lalu, yang terpenting, setelah kita sudah menentukan, agar sukses bisnis baru bersifat dalam sebuah kita, jangan pasif, tapi miliki perhitungan yang disebut dengan target customer, dari perhitungan balik modal kamu. Jadi, artinya step pertama, kita mengumpulkan modal. Katakanlah kita ambil yang area premium ya, berarti 600 juta tadi. Dari 600 juta, kita akan usahakan balik modal itu dalam 2 tahun tadi ya. Kita usahakan 2 tahun karena rata-rata di industri, di barbershop salon dan spa, di tempat yang rupanya cukup bagus, itu 2 tahun bisa mencapai balik modal. Nah, oleh karena itu, yang kita lakukan adalah, untuk bisa mencapai balik modal dalam 2 tahun dengan modal dasar 600 juta tadi, maka pertanyaannya saya harus menjual dengan servis harganya berapa. Nah, lalu selanjutnya, servis itu harganya berapa itu dalam 1 hari harus berapa customer yang masuk ke dalam outlet saya. Ini kita sesuaikan lagi dengan modal yang kita butuhkan. Bisa tadi dengan hanya 5 juta saja kalau home service, atau katakanlah seperti ini, ada juga yang di kios kan tadi, 50 juta atau 30 juta. Nah, ini kita ambil area premium misalnya 600 jutaan. Maka kita ingin balik modal selama katakanlah 18 bulan. Maka, 600 jutaan dibagi 18, sama dengan per bulannya kita harus dapat berapa nih? Terbayang ya. Oleh karena itu, dalam 1 bulan, target itu harus tercapai dengan berapa customer, jika harga servisnya ini berapa. Jadi katakanlah kita memiliki modal tadi adalah 600 juta, lalu dibagi dengan kita maunya balik modalnya 18 bulan. Maka, 600 dibagi 18 sekitar kurang lebih 33 juta. Jadi, 1 bulan target kita 33 juta. Nah, apakah bisa tercapai? Kalau kita pemilihan lokasinya tepat dan di area yang A dan B, maka tercapai. Nah, oleh karena itu penting sekali pemilihan lokasi ini. Katakanlah kita sudah punya target 33 juta untuk 1 bulan. Maka, kita bisa breakdown. 1 bulan 33 juta berarti dibagi menjadi 30 hari kurang lebih ya. Atau 25 hari juga boleh. Tapi biar gampang kita bagi menjadi 30 hari. 33 juta dibagi 30 hari menjadi kurang lebih 1 hari 1 juta ya. Kurang lebih 1 hari 1 juta. Maka, supaya 1 hari 1 juta, saya harus punya service yang harganya berapa? Kalau 1 hari 1 juta, maka saya punya service yang harganya 100 ribu misalnya ya 100 ribu, maka kita bisa tahu saya butuh berapa customer. Karena 1 service 100 ribu, maka saya butuh 10 customer untuk bisa balik modal di bulan tersebut. Nah, jadi itu harus diperhitungkan dan saat kita menjalankan bisnisnya, ini kita harus tahu angka-angka ini. Nah, itulah yang membedakan antara pedagang dan bisnis. Jadi, semoga info ini bisa berguna buat kamu yang mungkin saat ini lagi merintis bisnis, lagi di home service, mau berkembang ke kios yang cukup kecil tadi, modal 30 juta. Lalu berkembang lagi ke ruko. Ruko-nya mungkin berkembang lagi ke tempat yang premium atau bahkan ke mall. Nah, semoga tips ini, cara kita untuk menghitung balik modal dan menghitung target harian dan bulanan ini bisa membantu kita untuk pada akhirnya mengembangkan bisnis barbershop saluran dan spa kita. Kalau sampai saat ini, lo belum juga subscribe channel Yosap Abbas, gue ajak sekarang juga untuk subscribe channel Yosap Abbas. Karena gue akan bahas tips dan strategi terbaru yang memang seperti yang gue bahas di dalam video ini ya, yang cukup penting buat kita para pebisnis. Jadi, gue ajak untuk subscribe channel Yosap Abbas dan sampai jumpa lagi di video-video lainnya. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa bersama gue Yosap Abbas di video-video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax